Raja Jalanan, transportasi, vlog, dan traveling. Enjoy aja, men. Terima kasih. 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 Bagaimana kita berhati-hati? Pertama tahun ini, mereka tinggal di rumah ini Mereka tidak tinggal di rumah ini Kalau mereka tinggal di rumah ini Ah lho, kalau tiga tahun itu bisa lari Masa ini yang umurnya kita, mah 10? 10 ya? 4 tahun Jadi kita bisa melakukannya kalau kita pekerjaan sehari-hari? Saya berhati-hati, tapi orang sehat Yang orang yang bergurus Yang gitu, orang yang bergurus Yang orang bergurus Jadi kawan-kawan subscriber Raja Jalanan Tuh saat ini nenek juga udah gak kerja Dulunya apa Menderes Menderes karet dan bersawah Bertani Tapi sekarang memang bener-bener Bang Saktar lah yang menjadi tulang punggung Sama adeknya yang perempuan Yang kerja di pasar Berjualan sama orang disana Beginilah kondisinya Alhamdulillah Nenek sehat Bapak ya beginilah keadaannya Kita doakan sama-sama Semoga cepat pulih Sembuh seperti si dia kala Biar kita bisa melihat senyum Dari seorang Bapak ataupun ini tulang saya sebenarnya Tulang dari ayahnya Bang Saktar Kalau saya manggil tulang ini Si jagoan Digendong sama Nenek Ompung Marapungkut Gendong Ompung Marapungkut Enak disini nak Mantap Anginnya mantap Udaranya Bapak Dari seorang Sengengu Sengengu Rauh butsit Ujung doket si maligili ini ngantulang Lalu pada bonggat ngehon pularan merapukutnya Sarfraigroho Oh Makan ngantulang pularan Makan-makan tabu taikan Oh Oh Hei 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 Lebaran Barusan Tidak pak Pularan Oh Jadi Jadi Bang Saktar Istirahat disini kadang Kalau lagi balik ke Jogja dari kota Medan Karena kalau dari Jogja ke Medan lewat dari Pekan baru Dan Alhamdulillah Kalau ada rezeki Insyaallah Bang Saktar pasti berhenti Kalau mau berangkat ke Jogja dan Berbagi ke rumah Istirahat dulu sebentar disini baru lanjut lagi ke Jogja ya Ini dia izin Jolete Mempidun Tubakasan Beginilah kondisi rumah Bang Saktar Buat kawan-kawan subscriber Raja Jalanan Ini ruang tamunya ya Ini ada padi 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 Ini padi hasil dari bertani Neneknya Bang Saktar Atau Ompung Nah Sini ruang tamunya Anggi ini Bang Saktar dong Anggi Anggi ini Bang Saktar dong Anggi Oh Nenek nak Nomor 3 Nenek Nenek Oh Isi gua armu Arwan Saputra Oh Arwan Saputra Ini juga adik dari Bang Saktar ya Isiun apa performanmu Hmm disini ada tidur Adiknya Bang Saktar si Sini Anwar Saputra Arwan Saputra Arwan Arwan Enggak Anwar Enggak Arwan Saputra On Kamar Nenek Hmm Ini kamarnya Nenek ya Neneknya Bang Saktar Kawan-kawan subscriber Raja Jalanan Kita lanjut Ini Ruang makannya Rumahnya Bang Saktar Disini tempat memasaknya Ya Disini dapurnya Kalau untuk ke kamar mandinya Nanti Kepancuran Kata adiknya Bang Saktar Di belakang rumah Ada pancuran Warga Rame-rame biasanya ya Disitu ada kayak Kolam-kolam nih Ini kayaknya punya tetangga ini Beginilah Kondisi rumahnya Bang Saktar Yang berada di desa Muara Pungkut ya Kawan-kawan subscriber Raja Jalanan Raja Sudah kita tahu Rumahnya Bang Saktar Seperti ini ya Ini si jagoan Masih disini Bersama Nenek Dan Ayahnya Bang Saktar Mambangan udah Eh ya Marah Abang Ipar Marah Abang Ipar Mambangan ma Abang Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati sepeda motor kenang-kenangan dari ayahnya bang Saktar sewaktu beliau masih sehat waktu kerja di tambang emas tapi menambang emas di sungai ala masyarakat desa ya tidak modern lah paling menggunakan mesin dompeng dan ini dulu kendaraan beliau untuk ke tempat menambang emas di sungai air muara siambak namanya sungainya di arah sana hasil tanya jawab sama beliau abang ayahnya bang Saktar sepeda motor ini sudah gak hidup lagi tapi kata neneknya bang Saktar ini dijual aja biar bisa buat berobat ayahnya bang Saktar tapi mungkin beliau karena punya kenangan sendiri buat sepeda motor ini jadi sayang lah mungkin untuk dijual ya bang ya enggak seperti ini ya kondisinya memang saya juga dari awal tadi sudah melihat ini sepertinya sepeda motor untuk menambang emas ini karena kelihatan dari bannya ban-ban cangkul soalnya iya begini ya jadi ada pesan pesan dari nenek neneknya bang Saktar ataupun nantulang saya bahwasannya hidup itu kita harus bersandar dengan Tuhan kalau kita tidak bersandar dengan Tuhan wah pikiran kita bisa stress bisa ini seperti yang nenek alami lah karena kakek sudah enggak ada kakeknya bang Saktar ayahnya bang Saktar juga udah sakit-sakitan tangan kanan ya dan tulang yang yang lumpuh kaki kaki kan kaki kanan juga jadi ya berkat keyakinan nenek buat kepada Tuhan yang maesah alhamdulillah bisa melalui ini dengan tabah dan tegar dan alhamdulillah bang Saktar juga masih semangat untuk mencari napkah buat keluarga di kampung air putih minum air putih kalau main-main muridnya banyak orang disitu kalau waktu datang orang menengah di hari Rabu ribuan ribuan orang wih enak tadi iya alhamdulillah iya pelet suni mah tak usah yang karena karena nenek bang Saktar sudah menyiapkan air ya kita bismillah lah ya gak enak kalau gak diminum minum dulu sama nenek memiliki sakal kita habisnya kita 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 lagi nenek itu mumpung oke para kawan-kawanku dan para sobat ataupun penonton setia raja jalanan alhamdulillah silaturrahmi kami saya anak dan istri sudah selesai sudah pulang dari rumahnya bang Saktar yang berada di desa muara pungkut daerah kota nopan sana ya di kabupaten mandeling natal dan saya mohon maaf video apa pamitan sama keluarganya bang Saktar tidak ada karena kemarin waktu kami disana baterai hp saya sudah mati habis jadi gak ada closingnya jadi closingnya sekarang aja ya dan ini juga mohon maaf kalau suaranya agak berisik soalnya di pinggir jalan ini juga saya sambil dagang sambil jualan ya jadi dimaklumi saja ya kalau ada suara-suara mobil lewat dan lain-lain jadi gini kawan-kawan subscriber dan para penonton setia raja jalanan setelah kemarin kami wawancara atau ngeliput dan silaturahmi ke rumahnya bang Saktar yang ada neneknya disana sama ayahnya yang sakit struk tangan kanannya sama kaki kanannya struk dua-duanya kawan-kawan dan kalian juga udah nonton kan videonya seperti itu jadi saya juga terinspirasi kesana untuk silaturahmi kerumahnya karena melihat videonya tulang John yang mampir kesana karena saya melihat ayahnya bang Saktar sedang sakit gitu loh nah jadi disini juga saya mau menyampaikan buat kawan-kawan penonton semua khususnya subscriber raja jalanan apa ya kalau semisal terketuk hatinya kawan-kawan buat memberikan tali kasih ataupun mengulurkan tangannya untuk membantu keluarganya bang Saktar ya ini disini sifatnya apa ya tidak memaksa atau bagaimana semisal ada kawan-kawan penonton disini yang berbaik hati dan mau mengulurkan tali asih dan kalau kawan-kawan berkenan saya siap membantu menyalurkan gitu loh artinya kalau teman-teman juga amanah gitu loh kan mengamanahkan ke saya maksudnya dan teman-teman percaya kalau saya bisa menjaga amanah insya Allah akan saya sampaikan ke orang tuanya bang Saktar beserta naiknya disana nah kalau semisal ada yang mau katakanlah berbagi tali kasih berbagi rezeki bisa nanti komen-komen di video ini di bawah nah nanti kira-kira orang-orangnya siapa aja berapa banyak nanti kan bisa kelihatan dari komentar-komentar yang ada di bawah video ini jadi apa namanya nanti kawan-kawan komentar aja kalau pada siap mau membantu keluarga meringankan apa biaya kehidupannya keluarga bang Saktar ataupun membantu meringankan penyakitnya orang tuanya bang Saktar komentar aja kawan-kawan di bawah kalau nanti kira-kira banyak nanti kalau kawan-kawan juga yakin sama saya saya bersedia membantu untuk menyalurkan dan menerima sumbangan untuk diberikan kepada mereka tapi di next video aja nanti saya buat lagi donasinya kemana seperti apa dan bagaimana kontaknya juga ini saya infokan infonya khusus kawan-kawan yang siap dulu aja nanti kalau siap komentar di bawah ya baru nanti kita lanjut bagaimana teknisnya kan begitu terus yang jelas ada kontak WA saya juga nanti di sini di bawah ini nanti akan saya taruh di 0812 0812 8742 5328 ya artinya bisa sebelum memberikan talikasi ya kontak saya dulu biar saya tahu gitu loh nanti untuk gimana-gimananya saya buat video berikutnya ya saya pengen lihat respon teman-teman dulu seperti apa ya paling itu saja yang mau saya sampaikan sebagai penutup dari video saya silaturahmi ke rumahnya Bang Saktar saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan ataupun yang kurang berkenan di hati kawan-kawan penonton semua yang jelas saya sangat meminta maaf dari hati yang paling dalam karena namanya manusia tidak ada yang sempurna kesalahan itu datang dari pribadi saya sendiri dan kesempurnaan itu hanya milik Allah semata jadi begitu saja dulu penutup dari video kali ini buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe dan akhiru kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh raja jalanan enjoy aja men jalanan Terima kasih.